Intro Salam jumpa kembali di channel cara atasi Ya guys, kali ini kami berbagi cara mengatasi youtube Use eTV in the home yang error atau tidak bisa dibuka Oke, kita coba dulu buka youtube Nah, disini tanpa contoh aplikasi youtube di use tv in the home Saat dibuka terdapat mesej pesan error seperti ini Ini biasanya karena aplikasi belum di update Atau ada aplikasi youtube terbaru di use eTV store Nah, selanjutnya cara mengatasinya Kita tinggal cari di use app store seperti ini Oke, disini kita back ke menu use app store Kemudian kita cari app youtube terbaru atau yang tersedia di app store Nah, disini kebetulan yang tanpa ada aplikasi untuk youtube Yaitu smart youtube tv Oke, kita coba pilih aja Kita langsung klik untuk menginstall Nah, ini kita lihat proses mendownload terlebih dahulu Karena ini merupakan app youtube terbaru yang tersedia di use store Kemudian saat sudah selesai mendownload Langsung aja klik install Nah, guys Saat proses install Jika ada pesan atau pertanyaan Kita klik ok saja untuk melanjutkan proses instalasi ini Oke, ini tampak sudah selesai Kemudian kita pasang sebagai shortcut terlebih dahulu Nah, setelah itu kita coba untuk masuk ke youtube Kita klik aja Ya guys, saat untuk pertama kali membuka Aplikasi smart youtube tv ini Akan mengkonfirmasi perangkat yang tersedia Disini kita klik aja untuk confirm Nah, ini tampak sudah bisa masuk ke youtube Oke, kita coba nonton salah satu channel Yang tersedia di youtube Nah, untuk mencari channel youtube yang lain Kita tinggal pilih search Kemudian ketik nama channel youtube Seperti ini Oke, demikian cara mengatasi youtube Di indie home yang error Semoga bisa berguna Dan memberi banyak manfaat Ya guys, jika suka dengan video-video di channel kami Jangan lupa tekan tombol subscribe Tombol lonceng Dan juga tombol like Oke guys Thank you for watching See you next time Bye-bye